Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tangan gue ini ada Samsung Galaxy A04e dengan kasus terkunci akun Google-nya atau terkunci FRP kita akan coba untuk menghapus FRP pada Samsung Galaxy A04e ini dengan cara yang paling mudah dan paling cepat kita membutuhkan komputer dan tentu saja kabel data langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer selanjutnya kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasi yang kita gunakan disini adalah Unlock Tool bagi teman-teman yang belum memiliki Unlock Tool dan berkeinginan untuk membeli Unlock Tool bisa melalui kami, channel Magelang Fleischer langsung saja WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah teman-teman membeli aktifasi Unlock Tool kemudian username dan passwordnya teraktifasi langsung saja kita ketikkan pada kolom login di aplikasi Unlock Tool-nya kemudian kita klik login dan kita tunggu sampai Unlock Tool-nya berjalan untuk harga aktifasi Unlock Tool ini berubah-rubah tergantung dari nilai tukar rupiah terhadap dolar dan juga bagi teman-teman yang tidak membutuhkan Unlock Tool dalam jangka waktu yang panjang hanya ingin memperbaiki handphone Samsung-nya yang terkunci akun Google bisa menggunakan jasa servis online kami Anda cukup menyediakan komputer dan jaringan internet saja kemudian langsung bisa WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini untuk order jasa servis online kami kemudian seperti inilah tampilan dari Unlock Tool-nya setelah kita berhasil menjalankan aplikasi tersebut di Unlock Tool ini banyak tampilan menu sesuai dengan merek dan seri chipsetnya kita pilih menu Samsung ya untuk bypass akun Google pada Samsung Galaxy A04e kemudian pada kolom pencarian kita ketikkan saja A04e sampai muncul hasil di bagian bawahnya Samsung Galaxy A04e kita pilih Samsung Galaxy A04e tersebut kemudian di sebelah kanan ada operasi kerjanya di sini kita pilih broom iris FRP untuk menghapus akun Google pada Samsung Galaxy A04 kita tunggu sampai muncul keterangan waiting for device kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dalam posisi menyala selanjutnya tinggal kita matikan handphone ini tekan saja tombol power kemudian kita pilih daya mati dan kita tunggu sampai handphonenya terbaca oleh Unlock Tool kita tidak perlu menekan tombol apapun cukup kita hubungkan handphone ke komputer kemudian kita matikan handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh Unlock Tool setelah handphone terbaca oleh Unlock Tool proses menghapus akun Google nya langsung berjalan dan prosesnya sangat cepat ketika sudah selesai ditandai dengan keterangan irising FRP OK kemudian handphone akan langsung masuk ke charging mode kita tunggu sampai muncul tampilan pengisian daya baterai di layarnya sampai di sini bisa kita lepaskan kabel data dari handphone ini kemudian kita nyalakan handphonenya dengan menekan tombol power tekan dan tahan sampai muncul logo Samsung di layarnya selanjutnya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai bisa kita letakkan dulu handphonenya untuk durasi loading ini tidak begitu lama mungkin hanya sekitar 30 detik sampai dengan 1 menit saja metode yang kita gunakan ini sangat simple tidak repot dan juga tidak membutuhkan test point metode ini bisa bekerja pada semua versi keamanan di Samsung Galaxy A04e sebetulnya ada metode gratis dengan senam jari tanpa komputer tetapi sangat rumit dan repot karena harus membaipas beberapa langkah untuk masuk ke menu pengaturan dan juga mendownload aplikasi serta membutuhkan Samsung akun namun dengan menggunakan Unlock Tool metodenya menjadi sangat mudah dan waktunya juga sangat cepat tidak membutuhkan proses yang jelimet oke sekarang sudah selesai untuk loadingnya tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu sebetulnya kita bisa melakukan set up secara offline jadi kita bisa putuskan dulu jaringan internetnya kemudian kita set up handphone ini tanpa menghubungkan ke jaringan internet maka proses set upnya akan semakin cepat namun disini kita tetap menghubungkan handphone ke jaringan internet untuk menghubungkan jika metode menghapus akun Google pada Samsung Galaxy A04 ini sifatnya permanen artinya walaupun handphone kita hubungkan ke jaringan internet akun Google tidak terkunci lagi oke halaman salin aplikasi dan data bisa kita pilih jangan salin sebelum kita bypass akun Googlenya setelah halaman salin aplikasi dan data kita masih diminta untuk memverifikasi kunci layar atau verifikasi akun Google namun sekarang sudah tidak lagi disini muncul halaman login akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja tidak perlu kita loginkan akun Googlenya sekarang kemudian bagian-bagian yang tidak penting juga bisa kita lewati untuk fokus set up handphone ini sampai ke tampilan menu namun ketika kita melakukan set up handphone dengan menghubungkan ke jaringan internet di beberapa langkah kita akan mendapati tampilan loading-loading yang lumayan lama jadi tetap sabar saja kita tunggu sampai dengan proses loadingnya selesai oke kita lanjutkan dulu set upnya bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja kita set up dulu handphone ini sampai ke tampilan menu kebetulan Samsung Galaxy A04 ini spesifikasinya nanggung jadi harus sabar saat melakukan set up beberapa kali kita terkendala dengan loading-loading yang lumayan lama kemudian handphonenya juga sangat lemot tidak bisa diajak cepat-cepat ya jadi harus sabar beberapa kali kita menekan menu tetapi layarnya tidak responsif jadi ini bukan akibat dari proses menghapus akun Google-nya memang handphone Samsung dengan spesifikasi yang nanggung seperti ini ketika dilakukan hard reset ataupun dilakukan setelah kepengaturan pabrik membutuhkan sedikit waktu untuk adaptasi sehingga nanti akan normal kembali kalau handphone ini sudah kita set up sampai ke tampilan menu oke ini dia di bagian terakhir ada halaman temukan dan pasang aplikasi hebat kita pilih nanti aja di pojok kanan atas kemudian keluar dari proses bisa kita pilih ya selanjutnya handphone langsung masuk ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita hapus kita bisa membuat lagi akun Google yang baru menggunakan aplikasi Google Play tentunya ataupun yang sudah punya akun Google silahkan tinggal login kan saja melalui aplikasi Google Play kita cek dulu di tentang ponsel ini adalah Samsung Galaxy A04e dengan versi Android 13 kemudian dengan versi keamanan 1 Agustus 2023 yaitu versi yang paling baru pada saat video ini dibuat oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota